Penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Tegal mulai dilakukan Senin pagi di Gedung Yaumi, Kecamatan Selawi. KPU Kabupaten Tegal melibatkan 250 orang untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara lebih dari 1.230.000 lembar. Pekerjaan penyortiran dan pelipatan surat suara banyak dimanfaatkan kaum ibu untuk mendapatkan tambahan uang belanja ataupun uang jajan anaknya. Untuk penyortiran dan pelipatan surat suara ini, para pekerja yang terlibat dibayar Rp50.000 per lembar. Karena kan pendapatannya lebih banyak sih daripada yang tiap harinya gitu. Ya ibu rumah tangga, di samping ibu rumah tangga memang ada sampingan jahit. Setiap hari sih ada, cuman pendapatannya kan tidak, mungkin ya tidak sepanjang kalau lipat sih. Kalau lipatnya bisa dapat belanja? Kalau dulu tahun kemarin itu sampai berapa ya? 170 berapa ya? KPU Kabupaten Tegal baru menyortir dan melipat surat suara untuk pilpres karena untuk pemilihan legislatif tingkat pusat hingga kota serta DPD belum diterima. Sementara surat suara yang rusak, KPU masih melakukan penyortiran dan belum direkap. Yang surat suara yang rusak kita kumpulkan dulu, nanti kita rekap. Kita lakukan KPU RI melalui KPU Provinsi. Kalau yang sudah kita dapati tadi adalah noda. Noda, noda, cat, ada di gambar Pak Selon, ada juga di nama, itu yang kita dapati. Kemudian ada juga kertas yang rusak di cetakannya. Untuk kebetulan pemilu tahun 2019, KPU Kabupaten Tegal tinggal menunggu distribusi surat suara pemilihan legislatif. Sedangkan untuk logistik lainnya sudah terpenuhi. Triono Saifullo melaporkan untuk NET.